Intro Hey, kalian ini udah bonceng 4, bawaan banyak, tapi gak pake helm Kalian tau gak sih, itu tuh berbahaya banget buat kalian Misalnya kalian kecelakaan gimana? Apalagi nih ya, kalian itu cewek Aduh, kalian ini gimana sih, bukannya ikutin aturan tata tertib Maafin kita lah ya pak, kami ini lagi buru-buru Soalnya temen kami yang satu lagi, dia itu orang tuanya lagi pergi ke luar kota Jadi dia sendirian di rumah, katanya kayak ada penjahat itu mau masuk rumah dia Makanya kita buru-buru lah pak, maafin kami lah ya Janganlah tilang kami, apa-apa gak kasihan sama temen kami? Apa? Temen kalian mau dimasukin penjahat rumahnya? Yaudah deh, kalian gak usah jadi bapak tilang ya Soalnya kasihan sama temen kalian, yaudah kalian lanjutin aja perjalanannya Petan itu, kasihan temen kalian sendirian di rumah Wah, baik kalilah bapak polisi kita satu ini Tetep baik kayak gini ya pak Makasih lah pak, gak jadiin tilang kami Hei Kirei, perasaan sah kok juga sekali membuat orang lulu hatinya Oh, jelas dong, Kirei gitu loh Eh, Rumi, maaf lah ya kami telat Tadi ada urusan sedikit sama pak polisi loh Iya, gak apa-apa kok, ayo masuk Eh, Rumi, kita teh ngerepotin kamu ya Maafin kami ya, soalnya di kota Sakura teh katanya mati lampu Jadi saya teh gak tahan kalau gak ngecas laptop saya satu hari Maafin kita ya, udah ngerepotin kamu Iya kan, gak apa-apa kok Lagi juga mamaku, sama bapakku lagi pergi keluar kota sana Jadi aku gak ada temen Jadi kan kalau ada kalian, aku jadi gak sepian lagi Iya, Rumi, jadi kita semua ini terabisa hidup tanpa HP Semuanya nih sibuk pada main HP Jadi kami tuh kayak gak bisa sekali aja yang ditinggalin HP Sama aku juga loh, Kak Aku juga sering banget kena marah sama ibu aku Iya loh, Rum Kamu gak tau kan, anak-anak jaman sekarang itu HP terus yang dipegang Terus itu juga ya, jangan salah loh Anak sekecil, umurnya itu masih kecil aja udah Pinter main HP Iya, eh ayo kita masuk dulu sini Gak boleh loh, kita ngobrol-ngobrol di luar Pak Mali Gila, luas kalilah rumah kau, Rumi Iya rumahnya juga teh, estetik banget ya Warnanya pastel-pastel Iya, Kak, ini semua didesain sesuai dengan apa yang dimau sama mamaku Jadi mamaku itu kayak mau warna pastel-pastel gitu Yowes, kata bapakku Pastel baik Oh, nyampe-nyampe dia ya yang milih rumah di pinggir pantai sini Kamu teh gak takut apa, Rumi? Rumah di pinggir pantai Saya teh udah mikir yang gak-enggak duluan Takut ada ikan hiu terdampar Terus dia masuk rumah kita Dan dia makan kita Aduh, amit-amit ya Jangan nyampe terjadi Saya teh cuma ngomong aja Kok terusah takut, Rumi Rumah orang tuasa juga berada di pinggir pantai Malah dia di pantainya Tapi ditumpukin kayak kayu-kayu gitu Jadi seru lah Iya loh, guys Buat apa mau takut? Nanti kan kita Kalau mau mandi langsung nyebur aja Seru loh Iya, Kak Semuanya ini ya Ibu aku yang ngedesain Yang ngerapihin yang semuanya ibu aku Yowes Di rumahku cuma ada jeruk Ibu aku ninggalin jeruk Nih, dimakan ya Iya, Rumi Oh iya, aku mau kasih tau doang Di sini tuh Kalau sore sunsetnya Bagus banget Oh iya, Rumi Biasanya di sini ada acara apa? Kalau di tempatku ada acara Mancing-mancing ikan begitu Jadi setiap malam ikannya itu dibakar Dan dibagi rata sama penduduk-penduduk pantai Oh iyo, Kak Kalau di sini Di setiap pantai itu Pasti ada acaranya Kalau di sini Acaranya yaitu Barbecue-an Sekitaran jam 6-an gitu Nanti aku ajakin yow Kalian kesana Wah, apa tuh barbecue-an? Saya tuh nggak pernah ngedengernya Sepertinya enak ya itu Bakar-bakar gitu ya Aduh, saya tuh nggak sabar Pengen ikutan nanti malam Aduh guys, gua jadi keinget Masa lalu gua Gua dulu suka banget Diajakin sama ayah Sama mama gua Ke mal Bikin-bikin barbecue-an gitu Seru dah pokoknya Baru kali ini bisa ngerasainya lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ewe, coba kalian perhatiin deh Muka-muka abang-abang sama tante-tante di sini Serem kali bah Kayak ada yang aneh begitu loh Kayak gimana gitu ya Kayak diam aja Nggak ada senang-senangnya Bang, coba senyum sedikit bang Jangan begitu Kami semua takut sama abang Ku botak kan nanti pala abang Kalau nggak senyum Eh, tante ini lagi open B.O. kah? Gua liatin mukanya malah sekali dari tadi Apa sepi itu orderannya? Canda tante Eh, maafin yoh Ini-ini aku barusan mau ngomong sama kalian Ini warga bukan warga kita Ini tuh orang primitif yang berada di bawah pantai sini Jadi maafkan yoh Kau agak aneh Kita juga kan jarang bergaul sama orang-orang primitif seperti mereka Yowes lah kita makan di rumahku aja Sebenarnya aku juga dilarang sih sama orangtuaku kesini Soalnya ini tuh berbahaya Nanti kita bisa diculik Mereka ini dikutuk jadi duyung Kalau nggak mau dikutuk jadi duyung Ayo kita pulang sekarang Ah, beneran? Atau dikutuk jadi duyung? Yaudah yuk kita pulang Seteng nggak mau jadi duyung Ayo weh, cepatlah lari Sebelum mereka nguping omongan kita tadi Ya, ayo cepat Eh, kakak-kakak Maafkan ya Di tempatku ini ternyata nggak ada sayur Adanya cuma telur doang Bentar ya Aku masakkan kalian omelette spesial Ayo sini aku bantulah Mari kita makan Eh, itu kak Nadia nggak makan kah? Dia teramakan Dia terbiasa makan malam seperti ini Palingan besok pagi Makanan ini yang dimakannya Oh, iya weh Nanti kusimpankan saja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya